Penyelenggaraan pendidikan memang masih ini menjadi tanggung jawab negara, namun bukan berarti warga tak bisa berperan serta secara aktif untuk mensukseskan jalannya pendidikan di Indonesia. Ya, salah satu wadah yang mengakomodir peran serta aktif warga dalam dunia pendidikan adalah Indonesia Mengajar. Gerakan ini aktif mengajak generasi muda untuk ambil bagian dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lanjut juga di studio, kita sudah hadir Ketua Yesan Indonesia Mengajar, Bapak Hikmat Hardono. Dan juga nanti selain itu... Dan kami juga akan bergabung bersama dengan Ketua Yesan Indonesia Mengajar dan fasilitator kelas inspirasi Jakarta, Tobi Budiarto yang berada di SDN Rambutan 3 Cirecas Jakarta. Baik, selamat pagi Pak Tobi. Kita nanti akan berbicara dengan Anda, namun kita sapa dulu Pak Hikmat yang sudah ada di studio. Pak, ini kan sudah berjalan 6 tahun Indonesia Mengajar. Sejauh ini perkembangan seperti apa? Apakah ada kesulitan sih? Tentu saja kesulitan ada. Tapi syukur ya, pagi ini di Ahri Pendidikan Nasional kami merasa gembira dan bahagia karena Indonesia Mengajar sudah 6 tahun. Dan selama 6 tahun pula kami menyaksikan bahwa banyak sekali guru-guru, kepala sekolah dan para penggerak pendidikan turut serta bekerja aktif dalam membangun kemajuan pendidikan. Mendampingi jutaan anak-anak kita di seluruh Indonesia. Dan 6 tahun pula kami menyaksikan bahwa terus-menerus masyarakat itu partisipasinya tumbuh luar biasa. Di mana-mana. Termasuk anak mudanya. Senang sekali. Jadi kalau di dalam 2 kata sederhana, gembira dan bahagia. Baik, gembira dan bahagia Pak Hikmat. Ini dalam kegiatan Indonesia Mengajar juga telah merekrut, melatih dan juga mengirimkan anak muda ke daerah-daerah selama 1 tahun. Ini juga yang menjadi pertanyaan saya dari dulu. Karena banyak juga teman-teman saya yang menjadi bagian dari Indonesia Mengajar. Relawan ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat mereka, motivasi mereka untuk bisa ikut andil dalam membangun pendidikan di tanah air, khususnya di daerah-daerah terpencil? Sebenarnya ketika mereka mendaftar, sebagai gambaran di angkatan 12, yang mendaftar 14.500 dan yang direkrut hanya 42. Jadi sampai hari ini sudah hampir 100 ribu orang mendaftar untuk menjadi pengajar muda. Rumusnya sebenarnya sederhana. Kami percaya bahwa tiap anak Indonesia itu lahir, tumbuh dan dibesarkan dengan doa, niat baik dan bentukan lingkungan yang baik sebenarnya. Yang perlu dilakukan itu bukan membentuk niat mereka, tetapi mengajukan pertanyaan. Anda, Mas Renhat, mau bermakna seperti apa bagi pangsa ini? Dan ketika kami menanyakan itu, halo, siapa anak muda Indonesia yang mau mengabdi bagi sesama selama 1 tahun? Ternyata yang daftar banyak sekali. Ternyata yang daftar banyak sekali. Itu yang membuat kami bahagia tadi, bahwa hari ini, dulu kita selalu bicara bahwa Indonesia akan runtuh esok pagi karena anak-anak mudanya gak peduli pada bangsa ini. Tapi ternyata justru banyak? Iya. Hampir 100 ribu orang. Dan kalau hari ini ada Mas Tobi dan teman-teman di Relawan KI, ada ribuan orang yang bekerja juga seperti itu. Baik, dan terkait juga dengan kelas inspirasi juga nanti kita akan sapa Pak Tobi yang sudah di sana mengenai antusiasme di sana. Dan sejauh ini sudah berapa daerah? Bagaimana penentuan daerah-daerah yang akan dikirimkan Relawan seperti itu? Kami saat ini bekerja di 20 kabupaten dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Rote. Dan insya Allah di bulan Juli nanti kita akan masuk ke 5 kabupaten baru lagi. Penilaiannya seperti apa? Untuk menentukan bahwa daerah ini yang akan kami kirimkan? Secara sederhana sih, secara sederhana kami mencari kabupaten yang pimpinannya berkenan untuk menerima kami. Dan sekaligus mencari kabupaten yang paling dalam tanduk itu paling perlu untuk dibantu. Biasanya rumus sederhananya adalah soal distribusi guru. Di mana guru berkualitas itu ditemukan sangat sedikit. Karena itu kami mengirim teman-teman ini ke sana. Baik, kalau tadi dari Indonesia Mengajar kita juga punya kelas inspirasi yang juga membantu bagaimana pendidikan di tanah air. Kita akan sapa ada Pak Tobi Budiarto dari kelas inspirasi yang saat ini sedang ada di Jakarta begitu. Kita akan tanyakan, selamat pagi Pak Tobi. Untuk pagi hari ini apa kegiatan kelas inspirasi Pak? Untuk hari ini sih kita memulai dari upacara bendera dulu yang sekarang sedang terjadi di belakang. Bersama para siswanya. Termasuk untuk acara openingnya dari kelas inspirasi itu sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana antusias di sana Pak? Cukup menarik ya. Dari tadi banyak para siswa yang sudah sepertinya menunggu dan melihat para lelawan yang masuk ke sekolah. Mereka cukup antusias untuk menerima para lelawan ini. Jadi it's going to be an interesting day. Baik, berapa banyak profesional muda yang sudah ada di sana? Nah, untuk di sini kami ada sekitar 30-an relawan yang terdiri dari 26 inspirator. Kemudian ada dokumentator dan fasilitator. Baik. Baik Pak Tobi, terima kasih. Nampaknya upacara sudah mau mulai silahkan dilanjutkan untuk acara hari ini Pak Tobi. Cukup sibuk nampaknya di Hardiknas. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Dan kita kembali ke Pak Hikmat. Tadi saya sedikit berkesan dengan kalimat bahwa kami mencari daerah yang menerima kami. Berarti sejauh ini ada beberapa daerah yang cukup sulit untuk dijangkau ketika ada relawan untuk masuk mengajar di daerah mereka. Iya, tentu saja. Misalnya contoh sederhana di Sanghe. Kami ada di 8 pulau di mana tiap anak berada satu orang di satu pulau. Atau di Maluku Tenggara Barat yang Anda perlu waktu 2-3 jam dari Ambon untuk naik pesawat dan habis itu harus naik perahu ke berbagai tempat. Jauh, tapi selalu tadi saya sampaikan gembira dan bahagia karena di tempat-tempat itu ada guru-guru, ada kepala sekolah yang terus mengabdi itu. Di atas semua rasa mulas di perutnya. Tapi mereka selalu memperjuangkan di hadapan murid, saya harus menampilkan senyum. Ya, ditambah lagi. Iya. Ditambah lagi juga teman-teman dari relawan. Iya. Relawan, kami menyebutnya pengajar muda. Pengajar muda. Pengajar muda satu tahun bertugas di daerah. Dan tahun ini, mohon maaf, 1 Mei ini kami membuka juga pendaftaran untuk angkatan ke-13. Jadi sekaligus saya sampaikan. Oke, jadi sudah angkatan ke-13. Angkatan ke-13. Kami kembali membuka pendaftaran untuk angkatan ke-13. Kami mencari anak muda yang mau menjawab pertanyaan sederhana. Siapa di antara Anda yang berkenan mau mengabdikan, menyumbangkan dirinya selama satu tahun? Ada batasan umur begitu? 25 tahun, belum menikah. Bye. Baik, waktu ini menikah. Baik, waktu ini menikah.